Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama URIB.info Video ini akan menjelaskan bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi redog dengan menggunakan metode ion elektron atau setengah reaksi dalam suasana asam Persamaan reaksi yang akan kita setarakan adalah MNO direaksikan dengan PBO2 menghasilkan MNO4 main dan Pb2+. Langkah pertama adalah kita bagi persamaan reaksi ini menjadi 2,5 reaksi Kita pasang-pasangkan Dalam hal ini kita pasangkan MNO dengan MNO4 main Berikutnya lagi adalah PbO2 Kita pasangkan dengan Pb2+. Tahap berikutnya adalah menyetarakan unsur selain O dan H Kalau memang belum setara Ada yang belum setara Kalau semuanya sudah setara berarti kita bisa lanjutkan MN ruas kiri dan ruas kanan sama Pb ruas kiri dan ruas kanan sama Maka kita bisa langsung lakukan langkah berikutnya Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah oksigen Dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen Atau kekurangan O Reaksi yang pertama ini berarti kurang 3 ya Yang di sebelah kiri karena yang di kanan 4 Kita tambahkan 3H2O Kalau mau kita selesaikan yang di bagian atas Agar setara semuanya Langkah berikutnya adalah menyetarakan jumlah hidrogen Dengan cara menambahkan ion H+, karena ini reaksi berlangsung dalam suasana asam Di ruas kiri ini hidrogen ada 6 Di ruas kanan tidak ada Maka kita tambahkan 6H+, Sudah setara hidrogen Langkah berikutnya Menyetarakan jumlah muatan dengan cara menambahkan elektron Yang kita tambahkan tentu saja yang bermuatan lebih positif Karena yang kita tambahkan elektron Elektron itu bermuatan negatif Sekarang kita lihat di ruas kiri Untuk reaksi yang pertama Tidak ada muatan Di ruas sebelah kanan ini ada Minus 1 dan plus 6 Jadinya Plus 5 Oleh karena itu ini kita perlu Tambahkan 5 elektron Sudah? Sudah setara jumlah muatan Jumlah unsur-unsurnya Sekarang di Persamaan setengah reaksi yang kedua Sama langkahnya Kita setarakan dulu Jumlah oksigen dengan cara Menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan oksigen Di sini ada O2 Di sebelah kanan tidak ada Berarti kita tambahkan di sini 2H2O Tahap berikutnya Kita setarakan jumlah hidrogen Dengan cara menambahkan H plus Pada ruas yang kekurangan hidrogen Di sini ada 4 Di ruas sebelah kiri tidak ada Maka ini kita tambahkan 4H plus Selanjutnya kita Perbandingkan jumlah muatan Ruas kiri dan kanan Di ruas kiri ada 4 plus Di ruas kanan ada 2 plus Kita tambahkan elektron Di ruas sebelah kiri Sebanyak 2 Kalau mau ditandai Reaksi di atas ini merupakan reaksi Oksidasi Karena dia melepaskan elektron Sedangkan reaksi yang kedua adalah Reaksi reduksi Karena dia menangkap elektron Langkah berikutnya adalah Membuat elektron yang dilepas dan yang diterima sama Yang memungkinkan ini adalah Kalau yang atas kita kalikan 2 Dikali silang ya modelnya Sedangkan yang di bawah ini Kita kalikan 5 Sehingga sama-sama 10 nantinya Selanjutnya yang ini kita Salin Kita beri jarak Oke seperti ini Yang atas kita kalikan 2 semuanya Yang di bawah kita kalikan 5 semuanya Oke sekarang elektron yang dilepas Dan yang diterima sudah sama Berikutnya adalah Menjumlahkan kedua persamaan reaksi ini Kita salin semuanya yang di bagian atas Kan ini tinggal menggabung ya Elektron langsung kita tinggalkan saja Karena dia sudah pasti Sama Langsung kita gantikan Seperti ini Oke semuanya sudah dijumlahkan Elektron sudah dihilangkan Jadi tahapan ini adalah tahapan akhir sebenarnya Sekarang kita tinggal mengeliminir spesies-spesies sejenis yang muncul di kedua ruas Kita periksa di sebelah sini ada 6H2O Di ruas sebelah kanan ada 10 Berarti yang 6H2O ini kita kurangi 6H2O Yang di kanan juga sama Sehingga sisa 4H2O Berikutnya spesies yang sama di ruas kiri dan kanan adalah H plus H plus di ruas kiri ini ada 20 Di ruas kanan ada 12 20 dikurangi 12 Tersisa 8 Yang ini akan Habis, hilang Oke cukup sekian Terima kasih sudah menyimak video ini Sampai jumpa pada pembahasan Nyetaraan reaksi redox Lainnya Wassalamualaikum Wr. Wb